Motif suami bunuh istri pakai sikat gigi dan bedak, ngaku sakit hati mertua kerap ikut campur. Inilah motif suami bunuh istrinya pakai sikat gigi di Karimun, Kepulauan Riau. Wanita malang itu pertama kali ditemukan. Seperti diketahui, seorang istri bernama Risma Fatmawati, 18, ditemukan tewas mengenaskan usai dibunuh suaminya sendiri Iwan. Wanita malang itu pertama kali ditemukan tidak bernyawa oleh sang ibu Norida sekitar pukul 9 WIB, Minggu, 5 Mei 2024. Norida menemukan gagang sikat gigi yang menempel di leher Risma. Sikat gigi itu diduga menjadi barang bukti yang digunakan pelaku kepada korban hingga meninggal dunia. Selain itu, dugaan pembunuhan itu semakin kuat setelah suami korban tidak diketahui keberadaannya diduga telah melarikan diri. Saat diwawancarai secara eksklusif, pelaku mengaku nekat membunuh istrinya itu lantaran sakit hati yang telah lama dipendamnya. Hal itu juga yang menjadi pemicu pasangan suami istri muda ini sering cekcok atau bertengkar dengan masalah yang dianggap sepele. Setiap saya pulang kerja, dia tidak pernah masak. Selalunya saya makan sendiri, ujar Iwan. Kalau saya suruh masak atau cuci baju, dia, korban Red, selalu bilang kalau bukan babu di rumah ini, timpanya. Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, pelaku menyebutkan bahwa ibu mertuanya selalu ikut campur. Bahkan yang paling membuat pelaku sakit hati, mertua perempuan menyuruh anaknya untuk mencari laki-laki lain. Selain itu, pelaku juga cemburu dengan menduga bahwa sang istri mempunyai selingkuhan dengan laki-laki lain. Pelaku pernah memergoki istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain, bahkan di rumah pernah melakukan panggilan video. Sehingga, sakit hati yang telah dipendam oleh pelaku, diluapkan dengan cara yang salah hingga membuat istrinya meregang nyawa di tangannya sendiri. Seringkali, pertama saya jumpa di hotel dengan laki-laki. Kemudian kedua saya pernah jumpa dia pergi dengan laki-laki lain, ujarnya. Dan ketiga dia teleponan video call terus ada lagi video lainnya. Disitulah saya tak akan maafkan dia lagi, timpanya. Meskipun sakit hati yang menyelimuti hingga berujung membunuh istrinya, Iwan mengami menyesal karena harus berpisah dengan anaknya. Menyesal. Sekarang jauh dengan anak. Kemarin masih bersama-sama sekarang tidak bisa lagi, ujarnya. Iwan berhasil dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki sebelah kanan oleh jajaran Polsek Kundur Utara. Pelaku sempat melakukan upaya perlawanan. Sehingga polisi mengambil tindakan dengan tembakan terukur. Iwan ditangkap di Pelabuhan Tanjung Berlian, kecamatan Kundur Utara saat hendak kabur dan menyebang ke Pulau Karimun. Saat ini terduga pelaku telah dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.